baru inget ada lampu baru dinyalain tadi gelap-gelapan hai assalamualaikum guys di beranda depan rumahku sore ini lagi nikmatin secangkir coffee satu punya aku satu punya suamiku cangkir ini dengeran gak sih aku gak pakai beda banget nih ada tiga bagian leteknya terus cangkirnya sama tutupnya kak ya kopinya cantik banget ada busa-busanya ini kopi asli ini cangkir dibilang orang cangkir gatel gitu khusus untuk kopi disini gak ada ini kemarin dapetnya dari Madiun dibilang gatel kalau memang ini mudah patah gitu jadi nanti gak lama udah gak ada ini jadi namanya dibilang cangkir gatel gitu guys ini mau gue minum caranya gini Bismillahirrahmanirrahim enak kopinya ada ada enggak enggak apa ya ada kasar-kasarnya sedikit bisa dipunyak-kunyak kasar kopinya tarun kopinya enak sekali aku ngikut suami aku dicelup dicelup ngomong-ngomong guys gini loh aku selama ini gak pernah keberatan kalau ada yang nyinyir sama aku tapi tadi itu ada yang nyinyirin suamiku jadi sekarang klarifikasi karena yang di nyinyirin bukan aku sekarang kita tanya ya yang di nyinyirin kuku panjangnya suami aku sekarang kita tanya pasti ada maksudnya itu kenapa yang kota 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 ini loh tadi ada di nyinyirin orang ini kuku ini di nyinyirin orang gitu loh aku sih kalau aku yang di nyinyirin selama ini gak masalah gak pernah aku tanggapi dengan negatif senyinyir apapun karena aku tahu siapapun teman-teman mau yang pro mau yang kontra itu semuanya ikut membesarkan aku yang pro kasih dukungan yang kontra juga bisa membuat aku introspeksi ya jadi gak masalah buat aku tapi ketika suamiku yang di nyinyiri sekarang yuk kita tanya ayang kenapa ya gak apa-apa ini buat apa nih sebenarnya buat apa nih sebenarnya ini pik gitar suami aku pendiam guys jadi gak banyak omong gitu kalau nemenin aku tapi aku tuh istri yang taat-taatuh sama suami tanya deh gak berani aku sama tuanku ini gitu guys jadi kan kami tinggal berdua aja nih sekarang memang ada satu anak nih lagi ribur yang kuliah tapi kalau misalnya dia udah kuliah maka di rumah tuh tinggal kami berdua aja nah kuku itu ada manfaatnya insyaallah ada manfaatnya jadi kalau lagi sepi-sepi gitu main gitar kan buat bahagiain aku gitu insyaallah jadi badalah semoga kami juga tahu bahwa bagi orang muslim yang namanya motong kuku itu sesuatu yang dianjurkan kemudian kalau memanjangkan kuku itu juga makruh tapi itu hitungannya dalam 40 hari kalau dalam 40 hari tidak dipotong gitu ya tidak dibersihkan maka itu terhitung makruh dan sunahnya itu hari Jumat jadi guys kalau hari Jumat bersih-bersih ya salah satunya adalah memotong kuku ini gak panjang-panjang amat kok sedikit aja gitu jadi sebetulnya kan yang penting kebersihannya jadi dan hukum ini berlaku untuk pria dan wanita tadi kan yang nyinyir itu bilang dia gagal fokus gitu ya lihat hukum laki-laki kalau hukumnya panjang gitu sebetulnya hukumnya sama aja mau laki-laki atau perempuan sama aja hukumnya gitu gak karena laki-laki terus beda hukumnya gak gitu guys gitu ya aku sudah klarifikasi jadi kalau mau nyinyir ke aku aja deh jangan nyinyir ke suami aku suamiku yang soleh yang baik banget yang sangat aku hormati rajaku di rumah jadi please jangan di nyinyir gitu ya guys gitu ya 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 thank you toy bilang sesuatu gak mau bilang sesuatu ngopi aja udah sore ya padahal mampir ujum mas lupa aku bulan ini padahal gitu ya ya sudah mau maghrib gelap banget ya oh iya satu hal lagi di di gelap-gelap ini gak apa-apa di video itu juga yang bersangkutan tuh bilang juga kok suaminya disuruh-suruh gitu ya padahal gak banget loh disitu di video itu kan itu unboxing ya terus suami aku bilang gini pegangin hp-nya terus suami aku bantu unboxing nah karena step by stepnya gak begitu paham terus jadi aku minta tolong minta tolong lo ya bukan nyuruh-nyuruh aku gak berani banget pakai nyuruh gak deh aku kalau nyuruh-nyuruh minta tolong judulnya gitu guys oke guys gitu aja ya jadi sebetulnya sih ngajak kalian nyantai sore di beranda depan rumahku tapi ini gelap banget wajah aku gak tahu kelihatan tambah gelap mau maghrib jadi maaf gak pakai lighting gak pakai mic apa adanya aku ngerekam pakai hp hanya hp gak pakai yang lain gak pakai perangkat lain ya kedepannya mudah-mudahan lah aku belajar untuk pakai lighting belajar untuk pakai mic nanti deh aku cari dulu aku belajar dulu ya gitu dulu guys aku gak lupa tetap mengingatkan semangat untuk berbagi berbuat manfaat buat sesama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru ingat ada lampu baru dinyalain tadi gelap-gelapan apa-apa dia udah tanggung tapi syutingnya udah selesai ya saya ikut lagi saya ikut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejum dong sayang sejumnya juga sejam anakku udah komen aja selamat menikmati selamat menikmati